Target penetapan hasil pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum ditargetkan selesai pada hari ini, selasa 19 Maret 2024. Sebelumnya, penetapan hasil pemilu tidak jadi dilakukan pada Senin 18 Maret 2024 karena masih melakukan rekapitulasi pada 5 provinsi. Kelima provinsi itu yakni Jawa Barat, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua. Hal ini diungkapkan oleh anggota KPU, Agus Melas, pada Senin 18 Maret 2024 di kantor KPU Jakarta Pusat. Melas mengatakan bahwa KPU pada Senin terlebih dahulu menyelesaikan rekapitulasi dua wilayah yakni Papua Barat Daya dan Jawa Barat. Kemudian rekapitulasi tiga provinsi berikutnya dilakukan pada selasa pagi. Setelah rekapitulasi selesai, KPU baru akan membicarakan kapan penetapan hasil penghitungan suara sebagai hasil resmi pemilu 2024. Ia pun mengatakan bahwa tak menutup kemungkinan penetapan hasil nasional pemilu 2024 dilakukan pada Rabu 20 Maret 2024. Menurutnya, penetapan hasil pemilu 2024 akan dibahas dalam rapat pleno. Kalau melihat proses yang berlangsung, saya kira tanggal 18 dan kemudian tanggal 19 akan bisa kita tuntaskan semua untuk tenggat terkait dengan rekapitulasinya. Dan nanti baru kemudian kita bicarakan terkait dengan penetapan hasil sejarah nasional. Pokoknya gini, yang jelas kami punya ruang gerak sampai tanggal 20 Maret sebagaimana kebentuan yang sudah diatur dan kemudian pasti kami optimalkan itu. Jadi sekarang, dua hari terakhir tentu kami berfokus pada rekapitulasi hasil nasional untuk hasil pemilu di tiga provinsi. Lebih lanjut, Melas bilang ada beberapa kendala yang membuat rekapitulasi hasil hitung suara lima provinsi tak bisa dilakukan secara bersamaan. Kendati demikian, pihaknya memastikan bahwa lima provinsi itu sudah siap.